selamat menikmati selamat menikmati dan kasih garam sedikit dan ini bijinya saya masak sekalian sayang jangan dibuang bumbunya gula putih, garam lada bubuk roiko bang merah jahe kemiri kencor harus dikasih kencor biar sayurnya itu benar-benar harum gitu seger gitu ya dan kemiri kemirinya itu disangrai terlebih dahulu ketumbar kunyit bubuk bang putih lengkuas daun salam daun jeruk kayu manis dan serai ya teman-teman kita haluskan dulu dan jangan lupa kasih santan dan santan ya teman-teman santannya dikira-kira aja oke sekarang kita haluskan bumbunya terlebih dahulu kemudian kasih minyak sedikit untuk memblender bumbunya jadi jangan dikasih air kalau dikasih air itu nanti kurang sedap ya oke sekarang gongsel bumbunya terlebih dahulu oke katakan minyak airnya teman-teman minyaknya oke masukkan serai semua bahan kita gongsel sampai diharum kemudian kasih air wow kasih santan oke 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 katak mangkok santan masukkan garam lada gula putih rokenya itu nanti belakang ngambil buat majikan kayang perman dulu baru dikasih roiko ya teman-teman kemudian masukkan nangkanya kulit nangkanya wow mantap mantap oke kasih cabai potongan cabai ya teman-teman oke teman-teman inilah resep sayur kulit nangka terima kasih jangan lupa dihantar kami jangan lupa di subscribe like share dan komen bila suka dengan resep saya bila gak suka gak apa-apa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh